Intro Oke jadi tadi kita habis traveling ke Jepang terus ke China ya kan Kita udah exposure dengan chef-chef dari Jepang juga, dari China juga Nah sekarang saya akan dimasakin chef dari Yunani Namanya Chef Thomas Saya udah kebayang pasti tirang, matanya biru, putih Sekarang kita lihat chefnya dan masakannya Halo Kok chef dari Yunani mirip bapak saya? Nggak mirip Ini editan Yunani ini ya? Oh editan Yunani Jadi saya dikasih tau saya akan masak dengan Chef Thomas Dan dia akan mengajarkan saya masakan Yunani Saya pikir juga Chef Thomas adalah salah satu Greek chef Karena dua sebelumnya adalah bener-bener international chef Tapi kali ini ternyata saya dikenali dengan Chef Thomas yang bener-bener orang Indonesia Jadi asli Nanti Pak Thomas salah satu yang bakal incas Oke chef sekarang kita mau masak apa? Chicken slow paki Slow paki Oke let's start cooking now Kita langsung aja Langsung aja Yang kita butuhkan ada sekali Chicken breast Chicken breast ini udah dimarinet ya? Udah dimarinet-marinet ini adalah garlic, black pepper, oregano, salt pepper udah pasti Oke Sedikit lemon sama olive oil Oke Jadi Chef Thomas mempersiapkan masakan Yunani yang dibuat dari ayam Namanya chicken slow paki Dan disajikan dengan kalamata olive, tomato, terus lemon dressing Juga dengan pita bread Oke oke Asli saus ini karena sebenarnya kita soplak itu aslinya model sati ayam Skewer Skewer Cuma karena disini kita model lainnya kita modif aja Jadi dimodifikasi kreatifitas yang penting Oke 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 Isinya tetap sama tapi cuma skewernya kita pindah seperti ini ya Oke siap Nyalain kompor Kalo buat masak ayam sebaiknya agak panas Oke Karena nanti buat nyari coloringnya kurang lalu Betul-betul setuju Ya itu aja Kita tunggu panas Disini kita sedihin Minyak kita pakai minyak zayton Minyak zayton Olive oil Mungkin buat orang Indonesia Bagi sebagian ada yang pakai salad oil Sedikit saja Sedikit saja oke Tunggu panas Kebetulan tadi saya sudah membantu Chef Chandra Untuk masak menu chicken slovaki Karena mungkin kalo kita masak itu mungkin banyak yang asing dengan chicken slovaki gitu Masakan dari slovaki itu adalah dari Greek Sebenarnya identik seperti sate Tapi untuk special lighting kita buat dimodif Tidak kita bikin skewer atau sate Jadi kita bikin sesimpel mungkin Ini juga salah satu petunjuk dari Chef Kalo kita masak ayam Make sure well done Betul sekali Karena ayam itu konten resiko lebih besar dibanding yang lain ya Chef Betul Ada apa namanya Ecoli Ecoli sama Salmonella 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 Ya kita lihat udah ada color cuman baru colornya aja ini Sampai brown Kalo udah gini kita tersilin sedikit Biar gak terlalu lembut Biar gak terlalu lembut Biar gak terlalu lembut Biar gak terlalu lembut Sambil nunggu Ini adalah tadi roti yang sudah kita Yang tadi sebelumnya yang masih utuh Ini kita potong pakai ring ini Itu sebenarnya buat selera aja Ini bisa dikalap juga bisa potong Oke Atau seperti ini Oke Piringnya ini Ya itu satu Ini kita satu-satu aja Satu Oke Satu Nah nanti ini adalah Ini potato rung fungsinya biar ditambah cantik aja deh Hmm Wow beautiful Chef Ya Oke Oke Sebenarnya kita kalo ngeliat matenya dari empuk kerasnya udah Ini kayak terasa Terasa ya Bisa Belum Ini adalah Buat garnet aja Mix lettuce ini Oke Meskul kita sebut aja Ini ada coriander juga Buat ini Itu cuma yoghurt Sikamber Teman-teman kita cuma pakai Dressingnya adalah tadi Lemon Lemon Sama olive oil aja Oke Oke Tadi yang tadi ini adalah lemonnya Cukup Cukup Ini olive oil buat dressingnya Dikit aja Dan lemon Seperti ini Ya cukup Biasi salt dikit Leput Kita whisk es sebentar dikit ya Oke Ini simple banget ini Dressing sudah selesai Oke nah ini udah ready Chef Sudah? Ya siap Oke jadi ini kita slice ya Iya Oke Dapatkan tiga aja Oke Oke kita plating langsung Kita plating ya Ya Oke Matt Tiga 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton